Terima kasih telah menonton Hai para pejongfi, bertemu lagi di channel ini, tempat kalian mencari hiburan. Sebelum kita lanjut, channel untuk selalu men-support ya. Kali ini kita akan merangkum alur cerita dari film Si Jago Merah, bergenre drama komedi dirilis tahun 2008, dibintang oleh Judika dan Ringo Agus Rahman. Film ini bercerita tentang 4 sekawan yang terancam DO, gara-gara menunggak uang kuliah 4 semester. Orang tua mereka sudah tak mampu membiayai lagi, sementara kampus hanya memberikan toleransi beberapa hari. Akhirnya, mereka memutuskan menjadi petugas pemadam dengan tingga kocak mereka. Penasaran? Langsung aja, lenturkan badan jernihkan fikiran, karena video ini padat hiburan. Selamat menyaksikan. Dimulai dengan perkenalan, Rojak Pangabean, mahasiswa teknik mesin, semester 6 asal Medan, dan merupakan anak dari pengusaha transportasi. Rojak menunggak uang 4 semester, dan seorang aktivis kampus yang sering berdemo. Gito Prawoto, Fakultas Hukum, semester 6 asal Sidoarjo. Gito dikabarkan jarang masuk kuliah karena sering parti. Dede Rifai, semester 6 Fakultas Ekonomi, ayahnya merupakan seorang pejabat tinggi daerah. Wah gila ya, saya tuh udah punya pacar lomba, dan saya sangat sayang sama dia. Conchoro Prasetio, teknik kimia, semester 6, dan ayahnya adalah seorang pengusaha jamu. Apa nih Cor? Ini aromata api terbaru dari perusahaan romoku. Film berlanjut dengan Gito, yang sedang bermimpi berada di tengah api. Kemudian, Dede membangunkannya. Mereka berempat, yang belum saling mengenal. Akhirnya, memperkenalkan diri mereka masing-masing. Yang ternyata, sama-sama dipanggil oleh Ibu Susi. Mereka pun tidak tahu, kenapa mereka dipanggil masuk ke dalam ruangan Ibu Susi. Setelah itu, mereka masuk ke dalam ruangan Ibu Susi. Eh ternyata, mereka langsung disuruh keluar, karena Ibu Susi belum menyuruh mereka masuk. Menunggu beberapa menit di luar, barulah Ibu Susi memperbolehkan mereka masuk. Mereka dikumpulkan, karena menunggak uang kuliah selama 4 semester berturut-turut. Rojak, yang seorang aktivis demo, langsung berorasi di dalam ruangan. Mereka pun disuruh bayar uang semester sebesar 5 juta rupiah, yang harus dibayar besok siang. Dede, dengan sombongnya, ingin langsung membayar saat itu juga. Bahkan, tunggakan teman-temannya akan dialunasi. Setelah itu, Dede menerima telpon dari ibunya. Dede pun terkejut, mendengar kabar dari ibunya. Dede menyampaikan kalau orang tuanya mendapat musibah, dan bapaknya masuk rumah sakit. Bu Susi langsung memperlihatkan artikel berita tentang ayahnya Dede, yang ditangkap polisi karena menggelapkan anggaran negara. Rojak dan Kuncoro meyakinkan Bu Susi, kalau mereka pasti akan melunasi tunggakan mereka. Handphone mereka berbunyi. Saat diangkat, Rojak kaget, karena emaknya berubah menjadi embo. Begitupun sebaliknya dengan Kuncoro, karena handphone mereka tertukar. Rojak mulai berbicara dengan bahasa medan, dan meminta dikirimkan uang. Tapi, emaknya tidak bisa mengirimkan uang, karena usaha bapaknya ditutup. Gara-gara, Togar menabrak pos polisi tiga kali. Rojak berkata kepada emaknya, kalau dia berada di ruang dosen yang cantik tapi galak, perawan tua, dan tak kawin-kawin. Saat menutup telpon, Bu Susi langsung menyambut Rojak dengan bahasa batak. Ternyata, Bu Susi biarpun dia orang Jawa, tapi dia lama di medan. Nasib Kuncoro juga sama dengan Rojak. Lagi-lagi, Bu Susi memperlihatkan artikel berita tentang usaha ayah Kuncoro yang ditutup, karena dituduh menggunakan bahan kimia. Kemudian, Bu Susi menyalakan berita Lumpur Lapindo, yang banyak memakan korban. Salah satunya, Ayah Gito, yang harus menutup usaha bandang asep miliknya. Bu Susi merasa kasihan kepada mereka. Akhirnya, Bu Susi memberikan waktu tambahan tiga hari. Mereka pun mulai memutar otak untuk mendapatkan uang semester. Dimulai dengan Kuncoro, yang menjual mobilnya. Banyak calon pembeli yang tidak tahan dengan aroma jamu di mobilnya, Coro. Tapi, akhirnya mobil Coro laku 5 juta, dari 15 juta harga awal. Dede, yang merupakan playboy kampus, mencoba mencari dengan meminjam uang pacarnya, yang bernama Nola, dengan alasan membeli komputer, dan ayahnya lagi di luar negeri. Rojak menawarkan jasa, mengumpulkan masa untuk berdemo. Gito Prawoto menjual motor kesayangannya dengan 5 juta, plus genteng. Setelah itu, mereka semua berkumpul di kantin. Selesai satu masalah, dan masalah lain muncul, karena tempat kos mereka sangat jauh dari kampus. Gito memberikan usul, supaya mereka semua ngekos sama-sama, biar hemat biaya. Dede, Rojak dan Coro pun setuju, dengan usul Gito. Kemudian, mereka semua mendatangi rumah kos, yang mereka lihat di koran. Mereka bertemu dengan pemilik rumah, yang bernama Sali. Jiwa playboy Dede pun bangkit, dengan membusungkan dada, Dede mengajak Sali berkenalan. Tanpa basa-basi, Coro langsung setuju mengontrak rumah itu. Tapi ternyata, rumahnya berada di belakang. Coro berlari masuk ke dalam toilet. Ternyata, Coro sudah gak tahan, mau bongkar muat. Tak lama kemudian, kepala Coro langsung pusing, karena dia memiliki fobia tempat sempit. Coro berteriak, Rojak pun datang membukakan pintu. Coro meminum obat fobianya. Di hari selanjutnya, mereka semua berada di kampus, dan mendapat kabar, dari keluarga masing-masing, yang tidak bisa mengirimkan uang lagi, untuk mereka. Di kos, Gito mengajak teman-temannya, untuk mencari tambahan, dengan bekerja part time. Mereka pun bekerja, Coro menjadi bartender di bar, tapi, tamu selalu komplain, karena minumannya selalu dicampur jamu dengan Coro. Dede menjadi sales make up, Gito menjadi kang parkir hotel, sementara Rojak menjadi supir taksi. Kesokan harinya, mereka mendengar keramaian, ternyata, di dekat rumah mereka ada kebakaran. Para warga pun tertawa, karena mereka hanya menggunakan kolor. Di malam harinya, mereka semua nongkrong, lalu, Gito memberikan usul, untuk bekerja menjadi pemadam kebakaran. Karena Gito merasa, kerja menjadi pemadam, membuat mereka punya waktu, untuk mengurus kuliah mereka. Akhirnya, mereka semua pun setuju, walaupun, awalnya Coro menolak, karena dia punya fobia tempat sempit. Di hari selanjutnya, mereka semua datang, wawancara, di kantor pemadam. Mereka bertemu dengan komandan. Kemudian, komandan berbicara panjang lebar, tapi, ujung-ujungnya mereka disuruh pulang, karena, dianggap masih terlalu mudah, untuk menjadi petugas pemadam. Mereka berempat, mendekati Pak Sugihan, yang sedang memperbaiki, mobil kesayangan komandan, si jago merah, yang sudah banyak menolong orang. Tapi, mobil itu sudah terlalu tua, dan tak bisa menyala. Pak Sugihan, kemudian menantang mereka, jika bisa menyalakan mobil itu, maka, Pak Sugihan akan mencium, bemper mereka satu persatu. Pak komandan datang, dan memanggil Sugihan. Sementara, Rojak memperbaiki mobil itu, karena, menurutnya lumayan juga, Pak Sugi bakal mencium, bemper mereka satu persatu. Komandan menghampiri mereka, lalu, Rojak meminta, untuk menyalakan mobil itu. Mobil itu pun menyala. Pak komandan, kemudian terkejut, dan kembali berbicara panjang lebar. Setelah itu, komandan menyuruh mereka, untuk pulang, sambil berkata, untuk mempersiapkan diri, mengikuti latihan. Mereka pun diterima, menjadi petugas pemadam. Rojak, menagi janji Pak Sugihan. Pak Sugihan, mencium bemper mereka. Tiba lah hari pelatihan mereka, dengan dipimpin pelatih Pak Kodrat. Mereka pun, mulai dilatih, untuk menjadi petugas pemadam sejati. Hari demi hari, mereka terus berlatih. Saat akan mandi, mereka melihat luka bakar, di punggung Pak Kodrat. Gito merasa, kalau Pak Kodrat adalah orang pemberani, walaupun, mukanya kayak banci taman lawang. Akhirnya, mereka resmi menjadi petugas pemadam. Tapi, di satu sisi, mereka merasa jenuh, karena harus menunggu kebakaran, walaupun, bukan sesuatu yang diinginkan orang-orang. Mereka mendapatkan tugas ke sebuah lokasi, tapi, Rojak bingung, karena yang mereka datangi kawasan perumahan, dan di sana juga tidak ada tanda-tanda kebakaran. Mereka sampai di lokasi, dan bertemu dengan pemilik rumah, yang bernama Irene. Irene, yang merasa kebingungan, dan tak tahu meminta tolong kepada siapa, akhirnya menghubungi petugas pemadam. Irene, meminta mereka, untuk mengambil cincin yang jatuh ke dalam kloset. Rojak pun naik pitam, mendengar perintah itu. Sementara, Gito diam-diam jatuh cinta pada pandangan pertama, mengambilkan cincin Irene. Dan, akhirnya dia dapat. Irene pun sangat berterima kasih dengan Gito, karena sudah mengambilkan cincin tunangannya. Kemudian, Irene akan pergi bertemu dengan tunangannya. Tapi, Irene tersadar, kalau mobilnya rusak. Akhirnya, Irene pergi dengan diantar mobil pemadam, yang membuat semua pengunjung restoran menjadi panik. Desok harinya, mereka mendapatkan lagi perintah, dari komandan, untuk menuju ke taman. Gito melihat Irene, kemudian mereka berhenti. Gito, menghampiri Irene, yang sedang menangis. Tak lama kemudian, radio panggilan mereka memanggil. Gito yang bingung, akhirnya membawa Irene ikut bersamanya. Mereka sampai, dan bertemu dengan nenek-nenek. Lagi-lagi, mereka mendapatkan perintah konyol. Nenek tersebut, meminta tolong, untuk mengambilkan hewan peliharannya, yang bernama Pus-Pus, di atas pohon. Mereka pun mengambil, lalu terkejut, karena Pus-Pus itu adalah ular. Mereka pun berlarian. Di sisi lain, Irene pun menjadi tertawa. Lalu, Irene pun mendapatkan SMS dari tunangannya, yang membuat Irene kembali menjadi marah. Gito pun mengejar Irene. Kemudian, Irene curhat, soal tunangannya, yang selingkuh. Beberapa saat kemudian, hujan pun turun. Tapi ternyata, teman-temannya yang menyemprotkan air, ke arah Gito yang membuat Gito, dan Irene menjadi semakin dekat. Mereka berada di kantor, coro teringat, ada ujian dengan ibu Susi. Sadar, kalau mereka akan terlambat. Akhirnya, mereka menggunakan mobil pemadam, dan berganti baju di atas mobil. Saat sampai di kampus, mereka mengambil tempat parkir khusus dosen. Mereka selesai dengan ujian. Sampai di parkiran, mereka bertemu dengan ibu Susi, yang langsung memarai mereka, karena mengambil tempat parkirnya. Saat ibu Susi sedang sibuk mengomeli mereka, radio panggilan pun berbunyi. Gito CS pun, meninggalkan ibu Susi yang masih sibuk bicara. Mereka sampai di lokasi yang diperintahkan. Tapi, mereka bingung, tak ada tanda-tanda api. Gito bertemu lagi dengan Airin yang sedang bekerja. Ternyata, mereka dipanggil, untuk menyemprotkan air, di pembuatan videoclif, di Changchuter. Saat selesai dengan tugas mereka, Gito duduk bersama dengan Airin. Sementara, teman-temannya sibuk menggulung selang. Tak lama, radio panggilan berbunyi. Dede pun memanggil Gito, tapi Gito menyuruh, untuk mengabaikan panggilan. Karena menurutnya, pasti tugas berikutnya, tidak penting, sama dengan sebelum-sebelumnya. Di malam harinya, mereka kembali ke kantor, dan bertemu dengan Pak Sugi, yang memasang wajah sedih. Mereka sama berada di rumah sakit, dan bertemu dengan Pak Kodrat, yang langsung memarai mereka, karena tak datang saat diperlukan. Akibatnya, komandan mereka menjadi korban kebakaran besar. Komandan mereka pun, mengalami loka bakar, hingga stadium 2,5. Pak Kodrat pun, memindahkan posisi mereka, menjadi petugas jaga. Mereka, wajib membersihkan ruangan, dan wajib menerima perintah, dari petugas yang lain. Kesekan harinya, Dede, Gito, dan Coro, mencari makan siang. Kemudian, dua anak buah nola, mendatangi Dede, untuk menagi hutangnya. Dede, yang tak punya uang pun, menggunakan teknik dasar, yaitu lari. Sampai akhirnya, mereka pun terpojok. Tak lama, sirena mobil mereka berbunyi, dan membuat anak buah nola, lari, karena mengira polisi. Padahal, itu Rojak yang datang, menyebut teman-temannya. Di malam harinya, mereka mulai, dengan tugas mereka yang baru, menjadi pembantu, untuk petugas lainnya. Saat, sedang makan bakso, Rojak, menyendiri di sudut jalan. Lalu, Gito dan Irene datang. Kemudian, Rojak pun emosi, dan tak terima, menjadi pembantu. Gito, mencoba menenangkan Rojak, tapi Rojak, langsung menyalahkan Gito, karena semua ini salahnya, yang sibuk pacaran, sehingga mengabaikan panggilan. Gito pun naik pitam, lalu mereka berkelahi. Dede, memisahkan mereka. Kemudian, Rojak berkata, kalau dia berhenti menjadi pemadam. Dilanjutkan dengan yang lainnya, juga memutuskan, untuk berhenti. Coro datang ke tempat Sali, untuk meminta nasihat. Setelah itu, Coro melihat, berita kebakaran besar. Dede, berada di warung kopi, dan Dede, melihat mobil pemadam, yang lalu lalang. Gito pun melihat mobil pemadam. Gito, menyuruh Irene, untuk pulang sendirian, menggunakan taksi. Sementara, Rojak juga melihat, berita kebakaran di TV, lalu Rojak langsung pergi. Dede dan Gito, sudah berada di mobil mereka. Begitu juga dengan Rojak, yang tiba-tiba datang. Mereka sampai di lokasi. Kemudian, mereka meminta kesempatan, kepada Pak Kodrat. Setelah itu, mereka sama bersiap, dengan membenjakan selang. Di sisi lain, orang-orang terdekat, mereka menyaksikan, aksi penyelamatan mereka. Coro, yang baru saja sampai, melihat anak kecil menangis, sambil berkata, kalau neneknya masih berada di dalam. Coro pun memberanikan diri, masuk ke dalam. Gito, mencoba mengejar Coro, karena, mengingat kondisi api semakin membesar. Tapi, Rojak menahannya. Tak lama kemudian, Coro berhasil keluar, di saat teman-temannya, mengira Coro tidak akan selamat. Beberapa hari kemudian, mereka bersiap, untuk, mendapatkan penghargaan. Nola pun datang, dengan arkuannya. Tapi, Nola berkata, kalau dia bukan mau menagi hutang, tapi, dia mau meminta maaf kepada Dede. Wali kota, membuka acara tersebut. Lalu, Gito CS dipanggil ke atas panggung, untuk mendapatkan penghargaan. Di malam harinya, mereka mengucapkan terima kasih kepada Pak Kodrat, yang sudah melatih mereka. Kemudian, Rojak bertanya soal luka bakar di punggung. Pak Kodrat berkata, itu bukan luka bakar, tapi tanda lahir. Alarm darurat pun berbunyi, kemudian mereka semua pergi. Sementara, komandan ditinggalkan sendirian. Oke, Bujongfi, itulah rangkuman alur cerita dari film, Si Jago Merah. Gimana menurut kalian film ini? Karena ini hanya spoiler, demi kenyamanan, silakan kalian nonton sendiri filmnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.